Intro Dan ketahuan limit x menuju main 2 x kuadrat plus 2 x dibagi dengan 3 x kuadrat plus 8 x plus 4 Ditanyakan disini hasil dari limit di atas, mari kita proses Untuk melancangkan ini kita cek terlebih dahulu menggunakan metode substitusi Jadi kita masukkan x nya disini, x nya adalah menuju main 2 Artinya kita masukkan x nya sebandingan min 2 ke dalam persamaan nya Terdapatkan min 2 kuadrat plus 2 dikali min 2 dibagi dengan 3 x kuadrat adalah 3 dikali min 2 kuadrat Ditambah 8 dikali min 2 ditambahkan 4 Hasilnya adalah 4 min 4 dibagi dengan 3 kali min 2 kuadrat adalah 12 8 kali min 2 adalah min 16 ditambah 4 Sehingga ini merupakan hasilnya 0 per 0 Karena disini hasilnya 0 per 0, maka termasuk bentuk tak tentu Maka salah satu penyelesaian yang dapat digunakan metode pemfaktoran untuk menyelesaikan soal ini Kita tulis ulang soalnya Nah kita lakukan pemfaktoran untuk menyelesaikan soal ini Jadi kita kita logikkan untuk menyelesaikan soal ini 2 dikali dengan x plus 2. Di sini ada yang sama. X plus 2-nya bisa kita coret. Sehingga selimitnya adalah imit x menuju min 2 dari x per 3x plus 2. Nah, kita masukkan x-nya min 2, yaitu min 2 dibagi dengan 3 dikali min 2 plus 2. Min 2 dibagi dengan 3 dikali min 2 adalah min 6 plus 2. Yaitu min 2 dibagi min 6 plus 2 adalah min 4. Sehingga hasilnya adalah min bagi min itu plus 2 per 4, yaitu 1 per 2. Sehingga selimit x menuju min 2x kuadrat plus 2x per 3x kuadrat plus 1x plus 4 adalah 1 per 2. Terima kasih telah menonton!